Intro Oke, hari ini kita kembali membahas soal tentang penerapan bentuk aljabar. Tanda soal, diketahui jarak yang ditempu ayah mengendarai motor sama dengan 12xkm. Lalu, jarak yang ditempu ayah berjalan kaki sama dengan xkm. Kita misalkan sebagai itu ya. Lalu yang ditanyakan, A, jarak yang ditempu ayah dalam xkm. Lalu yang B, jika total x kurang dari 39, maka tentukan nilai x. Lalu yang C, jika x berubah pada 1, 2, 3, 4, dan 5, maka tentukanlah pengganti x. Oke, kita cari yang A dulu ya. Untuk mencari yang A, kita harus membaca kembali soal. Panda soal, ayah mengendarai sepeda motor sejauh 12xkm. Setelah itu, dia masih harus berjalan kaki sejauh xkm. Maka, untuk mencari jarak yang ditempu ayah, sama dengan jarak yang ditempu ayah mengendarai motor, ditambah jarak yang ditempu ayah berjalan kaki. Sehingga, jarak yang ditempu motor adalah 12x. Lalu, ditambah jarak yang ditempu ayah berjalan kaki, yaitu x. Maka, 12x ditambah x, sama dengan 13x. Ini jawaban yang A. Oke, kita cari yang B ya sekarang. Karena yang B, jarak total kurang dari 39. Nah, jarak total ini adalah jawaban yang A. Berapa, Tendi? 13x, maka 13x kurang dari 39. Maka, nilai x, 39 dibagi 13. Maka, x harus kurang dari 39 dibagi 13. 3. Ini jawaban yang B. Selanjutnya, yang C, kita mencari pengganti x pada nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena x pada jawaban B, itu x kurang dari 3. Maka, untuk pengganti x adalah angka yang kurang dari 3. Yaitu, angka 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, jadi berdasarkan langkah-langkah di atas, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Yang A, jawabannya adalah 13x kilometer. Lalu yang B, x kurang dari 3. Dan yang C, pengganti x adalah 1 dan 2. Oke, sekian video pembahasan soal tentang penerapan bentuk aljambar. Semoga dapat bermanfaat. Dan sampai bertemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!